Sementara itu, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus praktik judi daring yang merauk keuntungan hingga miliaran rupiah. Dari hasil penelidikan lebih lanjut, terdapat 9 oknum dari Kementerian Komdigi yang terlibat. Polda Metro Jaya melaksanakan pengungkapan kasus perjudian online yang mana melibatkan beberapa oknum dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya pada Senin 25 November 2024. Pengungkapan ini dipimpin langsung oleh K.Polda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dan turut didampingi oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombespol Ade Arisyam Indradi, Direskrimum Polda Metro Jaya Kombespol Wira Satya Triputra, Wadireskrimum Polda Metro Jaya AKBP Aldi Subartono, dan Kasubdit Jatan Ras AKBP Rovan Richard Mahenu. Kasus ini bermula ketika pada tanggal 7 Oktober 2024 pada saat personel Polda Metro Jaya, tepatnya dari tim opsional 2 Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya melaksanakan patroli siber dan menemukan salah satu website judi online yang bernama sultanmenang.lol yang mana website judi online ini menyediakan beberapa permainan mulai dari slot judi sport, kasino virtual dan lain sebagainya seperti tembak ikan dan gate of heaven. Selain itu ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Polda Metro Jaya berhasil menahan sebanyak 24 tersangka, yang mana 4 tersangkanya masih menjadi DPO, dan ada pun beberapa tersangka ataupun perannya dari website sultanmenang.lol antara lain tersangka A, BN, HN, dan J menjadi bandar judi online dan pengelola dari website sultanmenang.lol Selain itu ada B, BS, HF, BK, dan JH yang menjadi agen pencari website judi online yang ada di internet. Selanjutnya ada M, MN, dan DM yang melaksanakan tugas sebagai pengepul website judi online dan melakukan list website judi online mana saja yang ada di internet. Selain itu ada juga dari AK dan AJ yang bertugas memfilter dan memverifikasi website judi online agar tidak terblokir. Selanjutnya ada D dan E yang bertugas untuk melakukan pencucian uang dari hasil website sultanmenang.lol.com Selanjutnya ada A yang bertugas sebagai ketua atau yang mengkoordinir seluruh tugas dan peran dari ke-24 tersangka tersebut. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut ternyata ada 9 orang oknum yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital yaitu ataupun Komdigi yang bertugas ataupun terlibat dari website sultanmenang.lol ini yang mana ke-9 orang tersebut bertugas untuk meng-crawling website judi online serta berbagai macam kebutuhan lainnya untuk memprovide keuntungan bagi website sultanmenang.lol.com Selain itu ada pun beberapa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polda Metro Jaya antara lain uang tunai sebesar 76 miliar 929 juta rupiah sejumlah uang yang berada di e-commerce sebesar 29 miliar 863 juta rupiah 26 mobil dan 3 unit motor sejumlah 22 miliar 930 juta rupiah 22 lukisan sebanyak ataupun senilai 192 juta rupiah dan beberapa barang bukti lainnya yang dapat menyokong serta mendukung aktivitas sultanmenang.lol Selain itu atas tindakannya para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana selama 20 tahun Selain itu pengungkapan ini yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya juga merupakan bukti dari komitmen nyata Polda Metro Jaya untuk mensukseskan program Astacita Presiden RI yaitu Bapak Prabowo Subianto untuk mengupas tuntas persebaran judi online yang ada di Indonesia dari hulu sampai ke hilir Demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari Jakarta Selatan ataupun Polda Metro Jaya Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV